Pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar atau JSSB merupakan harapan masyarakat Kabupaten Sambas. Guna memastikan proses pembangunannya, Senin 7 Desember 2020, Bupati Sambas Atbah Rami Swahili melakukan monitoring proyek JSSB yang dikerjakan di Desa Marampai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Kepada media, Bupati Sambas Atbah Rami Swahili mengapresiasi kinerja yang dilakukan pihak terkait selama 2 bulan ini yang sudah mengalami perkembangan. Selain itu, ia berharap masyarakat untuk mendukung, memudahkan dan memperlancar pekerjaan tersebut serta berharap perekonomian masyarakat akan meningkat apabila pembangunan JSSB selesai dibangun. Saya sangat bahagia dan senang karena pekerjaan dalam waktu singkat 2 bulan sudah mengalami perkembangan yang luar biasa. Akses sudah mulai terbuka dan hampir rampung. Kemudian nanti untuk langkah-langkah selanjutnya adalah asfalt. Tentu saya berharap kepada seluruh masyarakat, pertama untuk mendukung, memudahkan, memperlancar pekerjaan-pekerjaan pemerintah ini. Yang kedua, sembari kita mempersiapkan hal-hal yang menjadi efek dari hadirnya akses ini. Bahwa ke depan tentu ini akan menjadi akses penyeberangan ke Pulau Branyut dan akan dilintasi oleh pelintas yang ramai yang berepek kepada peningkatan ekonomi masyarakat, mudahnya transportasi, masyarakat yang memang bekerja dalam bidang perdagangan sudah mulai memperkirakan bahwa apa kemungkinan peluang-peluang bisnis, peluang-peluang dagang, peluang-peluang untuk kita bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Khususnya masyarakat Marampai, jangan sampai masyarakat Marampai hanya dapat debunya, hanya penonton, tetapi saya berharap masyarakat Marampai lebih proaktif untuk apa, memanfaatkan situasi yang ada untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Begitu juga nanti masyarakat sekarang juga melihat peluang-peluang ini, sehingga apa yang diupayakan oleh pemerintah untuk dibangunnya akses ini, jembatan ini yang menjadi cita-cita masyarakat Kabupaten Sambas 17-18 tahun yang lalu, betul-betul berefek kepada peningkatan ekonomi masyarakat, sekaligus mudahnya transportasi dan angkutan buat masyarakat di seberang sana. Di tempatnya sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Kabupaten Sambas Sabib menjelaskan ada tiga segmen yang harus dikerjakan di antaranya segmen Marampai, Tukarang dan Rambayan dengan harapan. Di tahun depan sudah rampung semua termasuk di SSB yang juga diharapkan bisa ditenderkan pada tahun 2021 oleh kementerian. Ini ada tiga segmen yang harus dikerjakan oleh balai. Pertama segmen Marampai, kedua segmen Tegara, kedua segmen Rambayan. Rambayan menuju ke arah jalan Kabupaten yang akan dijadikan menjadi jalan nasional. Kita harapkan di tahun depan sudah rampung semua setanjang 5 tahun lebih. Jadi sudah asfal semua dan diharapkan di tahun 2021 awal kita sangat mengharapkan dari kementerian supaya jembatan sudah ditenderkan, Pak. Sebab akses jalan ini kan sudah rampung. Jadi otomatis jembatannya tidak ada lagi mengalami kendalaan. Jadi kita harapkan nanti kita dorong bersama Pak Bersambas untuk melenangkan jembatan di tahun 2021. Sawayo, Koordinator Lapangan Pembangunan Jalan Akses JSSB dari Kantor Wilayah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau PJN Kalimantan Barat menjelaskan. Target yang akan dibangun pada tahun ini yaitu pengaspalan jalan Mak Rampai sejak dikontrak tanggal 29 September sepanjang 800 meter. Kita kontrak di tanggal 29 September 2020. Kontrak ini mulai sampai tahun 2021 di tahun depan. Target untuk tahun ini disawak untuk dan akses jalan desa Marapai ini bisa teras panggung. Panjang untuk yang arah desa Marapai itu sekitar 800 meter. Ditambah ada pelebaran di jalan nasional yang sudah terjadi. Dari pantauan di lapangan, tampak Bupati Sambas meninjau langsung proses pembangunan akses jalan menuju JSSB di desa Marapai kecamatan Tebas tersebut. CSM TV, Madah Kanyi